Baik, jadi ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian Mendidik tentang Mendidik anak-anak kita dengan akhidat Islam Tadi kuncinya ada tiga Jadi dari awal dekatkan mereka dengan ulama Karena ini penting sekali Kalau mereka mengenal ulama, maka mereka mengenal Adab yang betul, mereka mengenal Bagaimana cara mengakses ilmu yang betul Imam Ahmad bin Hambal Ketika punya kajian, maka yang datang Itu bisa puluhan ribu Tapi yang bawa catatan Itu cuma seratus dua ratus orang yang di depan saja Sementara yang lainnya Cuma lihat di belakang Mengamati yang ada di depan Mengamati caranya berjalan, mengamati caranya minum Mengamati caranya berbicara Cuma itu saja, kenapa? Karena pembelajaran akhlak ini Lebih terdahulu daripada pembelajaran ilmu Ada orang dikasih ilmu Gak punya adab, malah jadi bahaya Malah jadi fitnah Ada orang kemudian sudah punya adab Maka insya Allah dimudahkan ilmunya daripada Allah SWT Yang pertama, ulama Penting sekali Dekatkan mereka dengan ulama Alhamdulillah sekarang banyak sekali Ustadz-ustadz yang sudah disukai oleh anak-anak Nah Ustadz somat, jangankan anak-anak Kucing pun suka Masya anak kucing itu tidur atau lihat Jadi Masya Allah Nah jadi ini adalah kemudian yang pertama Yang kedua saya tegaskan lagi Sejarah Jadi seorang ibu ini harus pintar mendongeng buat anak-anaknya Harus pintar mengisahkan buat anak-anaknya Karena menurut penelitian yang ada di Inggris Kisah-kisah itu diingat anak-anak sampai mati Jadi kisah-kisah itu diingat anak-anak sampai mati Berarti ibu-ibu harus cari kisah-kisah yang islami Memang ceritakan pada anak Tanpa ibu sadari Dia sudah simpen di sini Dan dia akan jadi referensi berbuat sampai dengan dewasa Sampai dengan dia mati Ada kejadian Mau lawan atau mau kabur Itu tergantung cerita ibu-ibu sekalian Ada kejadian tertentu Mau jujur atau mau kemudian fasik Semua tergantung dengan cerita ibu-ibu itu Nah itu yang kedua Sejarah Perbanyak sejarah Yang ketiga Al-Quran Kalau ada Al-Quran Insya Allah aman anak-anak kita Mulai dengan menyukai Lalu kemudian mulai membaca Mulai menghafalkan Lalu kemudian mulai untuk bertadabur dengan Al-Quran tadi Insya Allah Al-Quran itu akan membimbing anak-anak kita Untuk ke arah yang benar Insya Allah Jadi ini di zaman sekarang memang agak sulit Tapi harus dimulai dengan sekarang Yang kedua Jangan sendiri-sendiri mulainya Mulai secara berjamaah Ini adalah pesan yang pengen kita kirim ke seluruh Indonesia Bahkan kita kirim ke seluruh dunia Bahwasanya Orang-orang itu Kalau berbuat baik Jangan sendirian Nah ini artis-artis datang berjamaah Mereka para usat ngirim berjamaah Nah ini yang kemudian kita coba kirimkan pada orang-orang Jangan berbuat baik sendirian Tapi berbuat baiklah berjamaah Kenapa? Kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah Untuk meminta secara berjamaah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmid Din Lalu berikutnya Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Tiga ayat awal ini semua pujian pada Allah Tapi berkaitan dengan kita Allah katakan Kalau anda mau ibadah Akan lebih enak bersama-sama Kalau anda mau meminta Maka akan lebih enak bersama-sama Karena Allah menyenangi orang-orang yang bersama-sama Berikutnya semua kami Ihdina siratul mustaqim Siratul ladhina an'amta alaihim Ghiril makdubi alaihim Walak dalim Semuanya kami Bukan saya Semuanya kami Bukan aku Bisa dibahami berjamaah Insya Allah itu kunci untuk mendapatkan Ilmu daripada Allah Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita Allah Allah Makasak